Halo, selamat datang kembali bersama saya dan ini S-Class S500 dan kita di S Oke guys, jadi ini kita kedatangan project lagi S500, gila keren banget ini V8 jadi ini dia datang kesini buat paint correction karena bisa dilihat disini ada belang-belang nih jadi mau dilapihin jadi ini salah satu yang gue mau jelasin bedanya piano black sama hitam-hitam standar ya kalau ini kan hitam standar jadi dia ada metallicnya gitu kalian bisa lihat disini nah ini ada metallic tuh dia ada metallicnya nih nah jadi ini bikin warna hitamnya kurang deep jadi sebenernya gue saranin kemarin counternya buat dibikin di black tapi dia mau kit original karena ini mobilnya full original ya sampai kepelek-pelek juga original nih bahannya pun Michelin baru gokil Mas Agung gokil nih jadi ini kita mau cat beberapa panelnya doang nanti ini ada pintu fender pemesin dan bumper jadi metallicnya itu harus kita samain jadi kalau metallic itu memang catnya agak tricky ya karena kita harus menyamakan jumlah kepadatan si metallicnya di saat yang ini metallicnya kurang atau kebanyakan jadinya tuh bedanya nanti yang kurang itu bakal lebih keliatan mengkilat karena metallic ini jadinya ngebikin warnanya gak terlalu gedeb gitu ya karena dia makin nongol makin nongol jadi warnanya gak deep makin sedikit metallicnya warnanya makin deep makanya kalau di Mercedes ini dipoles gimana pun juga hitamnya gak terlalu sedip kalau setnya deep black gitu oke oke jadi ini gue sekalian mau bahas speknya ya jadi ini S500 gokil keren banget ini nambah 100 lagi udah jadi mobil presiden S500 dan ini V8 terus peleknya juga dia udah keren banget nih peleknya magnesium ringnya ini dia 18 ya 18 bahannya pake 245 45 pelek 18 dimersi keliatan kecil karena pelek standar ya jadi ini mobil bongsor banget guys gitu dan yang gue suka overall dari selain body ya ini tuh interiornya interiornya itu enak banget guys kalian bisa lihat nih pertama dari depan dulu dari depan nih wood panel semua full wood panel udah dalemannya beige terus dia ada sunroof ini dia ada sunroof terus laci-laci semua ini rapih banget mobilnya baru di restorasi abis-abisan interiornya jadi ini full keren banget keren abis pokoknya waduh perfect perfect banget terus untuk engine start stopnya dia di sini nah gitu jadi kalau kuncinya kalian kantongin tinggal nge-rem yoi sadis bro jadi ini buat stator tuh stator stator dari sini ini udah macam lambo yang cetai nah ini di sini jadi kalian tinggal duduk mencet sini sambil nge-rem nyala mobilnya ini keren banget ini yang gue suka banget dari statornya ya jadi look walaupun emang di sini kuncinya juga bisa kuncinya di situ walaupun kuncinya bisa dicolok juga di sini tapi di sini bisa engine start stop dan bisa matiin juga keren banget dan statornya semua udah full elektrik nek turunnya udah elektrik semua ya maji mundur juga udah elektrik terus jok udah full elektrik dia udah ada 3 memory eh sorry udah ada 2 memory gitu terus ini semua bisa sampai ke headrest dia naik turunnya udah elektrik semua iya 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 senderan jok terus support buat paha ya dia udah bisa maji mundur supportnya semua ini semua jok nih mobil sempurna interiornya enak banget untuk mobil pada tahunnya nih udah mewah banget ya dan sampai sekarang pun masih mewah sekali gitu dan mesinnya juga V8 jadi ini kemarin isi kenopotnya ganti ya sekarang di standarin, pas ganti kenopot suaranya gokil guys ini enak banget terus SQS itu yang penting bijok lah yuk kita lihat ini legroom enak banget karena kaki bisa masuk sampai ke bawah jok terus headroomnya juga enak banget terus enaknya lagi disini ada lampu baca ya terus ada lagi kaca lagi di belakang jadi buat mau dandan gitu ya sebelum keluar buat bos-bos besar pada zamannya itu gila sempurna banget semua dipikirin terus AC juga biasanya kan dibelakang semua di tengah ini disini ada AC ambresnya enak banget joknya enak banget nantuk lah terus dibelakangnya pun elektrik guys ini joknya elektrik dan dia senderannya juga bisa di setel disini semua ambres semua elektrik semua jadi ini mobil bener-bener sempurna banget buat kalian yang pengen cari kenyamanan tapi gak perlu ngeluarin budget gila-gilaan banget dan ini pintunya vakum kalian bisa lihat kalian cukup taruh gini aja pintunya udah nutup sendiri jadi tambah enak lagi jadi gak bisa yang bang gitu gak bisa karena ini pintunya vakum jadi udah enak banget tutup-tutupnya segala macam gak perlu berisik kalian pulang dugem malem-malem gak bisa bangunin orang tua gitu guys oke terus dari depan nih lampu juga udah proyektor serang banget ini udah pakai HID ya pada zamannya mungkin bisa dibilangnya xenon ya zaman dulu ya ini udah putih semua lampunya dan platomernya juga sadis satu angka jadi ini mobil sempurna banget dan bikin kalian tuh OKL orang kaya lama hahaha lu pake ini, lu bilang aja punya dari dulu udah orang kaya lama gitu terus untuk bagasi juga nih gede banget ini udah pake audio ya tapi ini gede banget masih cukup banyak buat koper 3 biji masih bisa ini full audio juga mobilnya jadi ini sebenernya mobilnya gak standar guys ini udah full modif ya ini audio gede banget terus ya disini harusnya ada buat toolkit gitu ya ini mobilnya belum beres sih gitu jadi ini mobil overall keren banget ini gimana sih ditutupnya oh enggak ditutup ya jadi ini full vakum ya sampai bagasi pintu kanan kiri depan belakang bagasi vakum cuma keren banget dan ini juga udah disematkan nolpot custom quad exhaust dua di kiri dua di kanan dan tadinya tuh tabungnya dilepas ini udah dipasang lagi tabungnya pas lagi lepas tabung suaranya wakil asik banget gitu jadi nih kalau gua pada tahunnya nih ya misalnya milih gitu seri 7 atau ini buat gua disetirin si ini nih kalau buat kalian ngetir tetep enak seri 7 karena ini sebenernya orientasinya tuh lebih ke penumpang belakang gitu ya buat semua yang ada di belakang tuh bener-bener yang mahal tuh di belakang tau ya sama Mercy ya kalau seri 7 kan rata ya jadi kalau ini buat kalian disetirin gua pakai ini kalau mau nyetir atau mobil panjang mau kayak James Bond belinya seri 7 jadi perbandingannya kan ini emang seri 7 gitu ya jadi ini word to buy banget apalagi kalian bisa dapat yang S900 kalau yang S320 nya kayaknya S300 atau S320 tuh masih speknya gak sebagus ini gitu kalau ini udah S500 mesin V8 sempurna mobil segera gini mesin V8 udah kenceng banget apalagi yang S600 ya terus ini juga udah double glass jadi kacanya tuh padat banget kacanya ini karena double glass nempel gitu dan kalian bisa ada yang jual juga aspeknya kacanya ini ke yang bulletproof jadi anti peluru tuh pokoknya nih bener-bener mobilnya tuh dibikin saya exclusive mungkin dari zaman dulunya sampai ke sekarangnya pun mobilnya yang udah turun harga spare partnya buset dah mahal banget nih mas Agung nih benerin mobil abisnya udah banyak banget guys bener-bener tapi mobilnya sempurna banget jadinya jadi mantep deh gitu oke mungkin gua jadi kebanyakan review mobilnya jadi kita pengenalan project doang nih ada project restorasi chat padahal gak barat sama sekali tapi karena belang sedikit harus dibenerin guys jadi biar sempurna banget mobilnya gitu iya 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 jadi kalian nanti boleh cek cek ini mobil di earth premium boleh atau cek tujuhin salgapitalinnya disini jangan lupa juga subscribe like dan komen dan earth motoclans sama earth industry lagi bus nadain giveaway kira-kira ya beli baju pokoknya beli merchandise kelebatan 50 ribu dapet 1 tiket buat menangin free kalian bisa dapet tapi pengen motor 4 juta motors gratis kapan lagi temen di earth industry sama earth motoclans yang sekarang lagi musim banget buat tak mau restorasi segala macem itu bisa banget kalian dapet gratis nge-cetnya gitu mantap oke jadi to the way topik begini dulu thank you for watching guys and be the best on earth see you guys da da